Intro Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Selamat mengikuti renungan kita pada saat ini Puji syukur karena kita masih berada dalam keadaan yang baik-baik saja Para orang muda dan semua Jumaat, tajuk renungan kita adalah beban berat dapat menyelamatkan kita Terkadang beban berat dalam hidup dapat menjadi penyelamat bagi diri kita Apakah kita dapat ketahui itu? Tetapi, ramai orang yang tidak suka mempunyai beban dalam hidup Tidak kira apapun beban itu Masalah peribadi, keuangan, pekerjaan dan banyak lagi masalah beban-beban yang dialami Mereka, kita pasti tidak akan senang itu Jadi, semua ini hanya membuat kata-kata yang keluar dari mulut kita Jika punya beban adalah mempersalahkan dan terus mempersalahkan kepada Tuhan Dan bukan kata-kata memuji dan bersyukur kepada Tuhan Bukan kata-kata yang baik Saudara-saudara Saya berharap dan kita semua berharap dengan renungan pada saat ini Membuat kita berfikir kembali betapa beban dalam hidup Yang kita alami dapat menyelamatkan kita Dan kita dapat memuji serta memuliahkan lagi akan nama Tuhan Saudara-saudara Orang-orang muda Mari kita dengar akan cerita ini Ada sebuah kisah yang sudah lama Namun Kisah ini, cerita ini Masih cukup baik untuk dipetik kembali hikmahnya Pelajarannya Bagi kita Dimana ini adalah tentang insiden yang terjadi belasan tahun Yang sudah lalu di negara China Ketika ada sebuah trak besar Tergelincir saat melintasi jalan layang Ataupun yang kita sebut flyover Maka kepala daripada trak tersebut melanggar pembatas jalan Dan dapat menyebabkan kenderaan berat itu terjatuh bebas ke bawah Namun Saudara-saudara Karena muatan yang dibawanya cukup banyak Justru trak itu selamat Beban berat yang dipikulnya Ternyata menahan kepala trak agar tidak terjatuh Petugas keselamatan Akhirnya datang melakukan operasi penyelamatan Dan orang-orang Kemudian Dimana mereka mengomentar tentang insiden tersebut Bahwa mereka mengatakan seperti ini Terkadang Beban yang berat itu Menyelamatkan hidup kita Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita mengambil satu pelajaran di dalam kehidupan kita Walaupun kita punya beban Janganlah kita mengeluh Janganlah kita persalahkan Tuhan Tetapi Kita Datang kepada Tuhan Memohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan Saudara-saudara yang terkasih Yosua Satu ayat sembilan Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah Hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Lihat Dengan ayat ini Sebelum kita mengakhiri renungan kita Pada saat ini Semoga memberikan kepada kita satu Nasihat yang baik Bahwa Walaupun punya beban Tetapi terkadang beban itu Dapat menyelamat kita Terima kasih Kiranya Tuhan memberkati bagi kita Satu persatu Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati